Intro PSIS Semarang mengalahkan PSM Makassar. Benado Tavares tak bisa lagi menggunakan alibi wasit, lantaran timnya memang tampil buruk. PSIS Semarang menyerudu ketiga besar Liga 1 2023-2024, seturut kemenangan minimalis atas juara bertahan. PSIS baru saja menaklukkan PSM Makassar dengan skor 21 pada pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Dua gol PSIS dicetak dalam tempo cepat, pada babak pertama melalui magis individu Gallifretas dan Vitinho. Adapun PSM terlambat merespon dan baru memperkecil keadaan melalui cancel nambu dan tak cukup waktu untuk menyamakan skor. PSIS datang ke laga ini dalam keadaan tergembau sih timnas U24 Indonesia yang baru tersingkir dari ASEAN Games 2022. Mahesha Cinar mengirim tiga pemain ke timnas U24 dan belum kembali, yaitu Alfeandre Doangga, Adi Satrio, dan Haikal Alhafiz. Sementara itu PSM masih dihantui kekalahan menyakitkan dari Borneo FC yang disebabkan penelati kontroversial dari Wasid. Skuad Joko Eje juga dihantui kelelahan akibat bermain di Piala FC, dan tengah pekan depan akan menjamu Sabah FC. PSM tak dapat lagi bersembunyi di balik keputusan Wasid, lantaran permainan pasukan Benando Tavares itu memang begitu buruk. Hanya sebuah upaya spekulasi Canso Nambu pada menit ke-6-6 yang membuat skor lebih bermartabat. Pelatih PSM mengakui pemain asal tim Moliste, Galif Retas, tampil Spartan dan membawa perubahan untuk tim. Galif Retas meneran pertahanan PSM sepanjang 90 menit pertandingan dan membuat barisan pertahanan seperti kelelahan karena daya jelajah sang pemain. Walaupun seorang staff PSM mendapat kartu kuning di akhir laga, Benando Tavares mempunyai pekerjaan rumah untuk membenahi timnya yang kalah permainan bukan karena Wasid.